Tanaman ini banyak merusak lingkungan di Indonesia loh Kalian pernah denger pohon kelapa sawit gak guys? Kelapa sawit itu bahan baku dari minyak goreng yang biasa kalian pakai di rumah-rumah itu Ternyata pohon ini tuh punya banyak dampak negatif untuk lingkungan loh Yang pertama, menimbulkan kebakaran dan penebangan hutan Untuk berkebun pastinya butuh buka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon-pohon Baru deh pohon kelapa sawitnya bisa ditanam Nah yang jadi masalah adalah industri kelapa sawit ini tuh luas dan besar banget guys Jadi gak jarang tuh kebakarannya meluas ke lahan yang lain Termasuk juga berdampak ke polisi udara dan kesehatan masyarakat sekitarnya Yang kedua, pohonnya itu menyerap air banyak banget Jadi tanah sekitarnya tuh kering dan susah banget untuk tumbuh tanaman lain-lain Ketiga, tanaman dan binatang asli hutan tersebut itu hilang Karena habitatnya tuh habis ditebang untuk perkebunan kelapa sawit Kalau jujur menurutku pribadi, kita tuh masih membutuhkan perkebunan kelapa sawit Karena banyak membuka lahan pekerjaan dan berdampak besar untuk perekonomian di Indonesia Sekaligus kita butuh kelapa sawit untuk bahan baku sehari-hari juga Tapi sebisa mungkin harus diregulasi dan dicari cara Supaya proses-prosesnya itu lebih ramah lingkungan Menurut kalian gimana guys? Lanjut nanti